besar buat kitanya ya nah jadi karena bahan aktifnya itu terlalu besar untuk kulit kita untuk bisa nerima nah itu tuh kenapa terjadi purging biasanya purging itu terjadi kalau skin barrier kita itu rusak nah skin barrier itu apa sih penyebab kerusakannya yuk kita pelajari dulu ya next ci thank you skin barrier itu dia itu adalah lapisan terluar ya gak apa-apa skin barrier merupakan lapisan kulit terluar yang terdiri dari sel-sel kulit dan sat berbasis protein nah skin barrier ini dia punya banyak fungsi ya teman-teman jadi dia melindungi kulit kita dari sat polutan asap, ultraviolet dan lain sebagainya nah jadi kalau skin barrier itu rusak biasanya itu apa sih yang tanda-tandanya ya tanda-tandanya itu kulit kita bisa kering keringnya itu bisa sampai mengelupas terus kalau kita itu mulai merasakan rasa gatel kalau kita pakai skin care kita merasanya gatel di area hidung sampai ke atas mulut itu gatel nah udah gitu kulit kita itu mudah merah mudah merah itu tanpa kita apa-apain ya jadi tiba-tiba tuh kulitnya tuh merah atau kalau kita itu udah gatel kita pegang sebentar dia apa ya bentol gitu keluar bentol dan dia itu merah dan kita itu bisa sampai muncul infeksi sama jerawat gitu dan kulitnya itu kasar kalau disentuh ya itu tuh tanda-tanda skin barrier kita itu rusak ya next Ci thank you nah rusaknya skin barrier itu ada beberapa sebab biasanya kalau perempuan itu karena kita itu menggunakan obat-obat tertentu ya misalnya steroid kalau steroid itu pasti skin barrier kita rusak sih dan udah gitu paparan sinar matahari orangnya tidak menggunakan sunscreen terus reaksi alergi kalau orang-orang yang alergi biasanya skin barriernya itu rusak karena mereka itu biasanya kulitnya kasar dan mereka itu cepat ini ya cepat merah-merah gitu kulit kering dan pembersihan wajah yang terlalu berlebihan saya juga udah pernah cerita kalau kita itu jangan over exfoliating ya jadi kayak peeling gel itu dipakainya cukup sekali seminggu atau kalau kita sedang full make up kita pergi ke tempat-tempat yang penuh debu ya mungkin seminggu dua kali tapi kalau over exfoliating satu minggu bisa berapa kali kita terus-terusan peeling gel itu juga jelek karena skin barrier kita akan rusak nah untuk memperbaiki dan menjaga skin barrier itu apa yang harus kita lakukan pertama kita bersihkan wajah dengan benar kita pilih sabun wajah yang lembut terus kita harus menggunakan skin care dasar terlebih dahulu jadi jangan ditambah dengan apapun kita menggunakannya toner moisturizer atau ampul dan tabir surya nah kita jangan menggunakan yang exfoliating dulu kayak AH, BHA, retinol kayak gitu-gitu jangan dipakai dulu nah yang ketiga itu kita harus memperhatikan kandungan skin care kita pilih yang melembabkan, menenangkan seperti hyaluronic acid, ceramide, centella, asiatica nah tentu saja kita menggunakan skin care sebaik apapun tapi kita nggak healthy lifestyle itu nggak akan bisa jadi kita harus seimbangi dengan kehidupan sehat konsumsi cukup air putih itu penting banget terus agar kulit terhidrasi dan makan buah, sayuran, olahraga, serta tidur cukup nah untungnya kalau di Atomi kita nggak usah cari-cari lagi karena Atomi itu besok akan launching semua yang kita perlukan tadi yaitu kita perlu sabun yang bagus itu ada di gel cleansernya Dermacica kita perlu toner, kita perlu ampul kita perlu cream, lotion gitu kan nah sunscreennya teman-teman bisa pilih juga buat sensitive skin seperti Dermacica yang sunstick ya yang dermastik gitu atau teman-teman juga bisa pilih yang buat baby yaitu sun melt nah alasan kita kenapa sih kita milih Atomi Dermacica untuk memperbaiki skin barrier karena dia itu udah dikasih nilai excellent ya oleh Dermates Jerman artinya teman-teman ini ini tuh Dermacica sudah diteskan ke 99,9% orang yang pakai ini bilang mereka itu tidak alergi gitu jadi mereka itu sudah apa ya maksudnya Dermacica itu sudah cocok lah dengan orang-orang yang memiliki kulit yang sensitif terus juga ada tes hyperallergic dan dia itu sudah lulus tes itu juga karena dia itu benar-benar low ya dari alergicnya terus sudah gitu eye irritation test ini untuk gel cleanser jadi gel cleansernya Atomi Dermacica Dermacica ya Dermacica itu sangat bagus tidak membuat mata kita merah dan sebagainya tidak ada iritasi dan tentu saja kalau sudah ada di Atomi Indonesia berarti sudah BPM dan yang bagusnya mereka sudah teruji klinis karena semua skincare Atomi itu teruji klinis dan bukan testimoni gitu ya next C nah ini juga bisa dilihat kalau salah satu penyebab kenapa kita itu kulitnya semakin kering semakin rusak gitu ya itu karena kita menggunakan cleanser dengan pH yang tinggi gitu jadi kalau pH cleansernya tinggi maka kulit kita itu akan semakin kering jadi beruntung sekali ada si ini ya yaitu cleansernya Dermacica ini karena dia itu selain dermates excellent dia juga sudah hyperallergic juga ada green formula ya kosong sampai dua itu artinya tidak mengandung bahan berbahaya dan kalau teman-teman lihat dia itu punya mightly acidic soothing cleanser artinya pH-nya itu 5,5 sampai 6,5 mendekati pH kulit normal kita ya jadi dia itu akan memperbaiki skin barrier kita sesudah kita menggunakan ini dia itu tidak akan terasa kering dan tidak akan terasa keset gitu di muka dia itu akan terasa lembab aja nah dan yang ini tidak sensitif pada mata buat yang suka makeup tebal ini bisa digunakan dua kali double cleansing gitu tapi kalau makeupnya memang sudah ada foundationnya sudah ada segala macem itu teman-teman harus menggunakan Atomy Deep Cleanser atau Cleansing Water ya jadi sebelum menggunakan gel cleanser ini gunakan dulu kalau menurut saya Atomy Cleansing Water paling baik ya buat kulit-kulit yang skin barriernya sudah rusak gitu dan dia itu teman-teman bisa lihat dia itu bentuknya itu kayak gel tapi setelah kita taruh di tangan itu dia akan jauh lebih cair gitu dan dia itu bisa masuk ke pori-pori ya jadi walaupun kita kelihatannya kayak dia itu biasa aja tidak begitu bersih sebenarnya dia bersih banget teman-teman kecuali untuk makeup mata untuk makeup mata eyeshadow segala macam memang sudah dicoba oleh Atomy ini kurang begitu bersih tapi kalau untuk makeup wajah ini bisa gitu ya gel cleansernya ini dibeli terpisah ya di luar Dermatica Set ya ada nextnya Ci nah kenapa ini tuh sangat bagus gitu tonernya dari Dermatica ini ya tadi teman-teman juga udah lihat bahwa cara menggunakan toner adalah menggunakan kapas terus ditaruh toner di atasnya dan kemudian kita seka aja ke muka kita gitu nah kenapa begitu bagus bahkan Atomy itu klaim bahwa ini bisa dijadikan sebagai penenang gitu jadi kalau kulit teman-teman lagi rusak di bagian pipi misalnya lagi kerasa gatel lagi kerasa breakout gitu itu bisa ditaruh di kapas kemudian toner ini kita tempelkan di pipi nah kenapa bisa sehebat itu karena di dalamnya itu ada delapan campuran herbal ya namanya itu adalah Centella Calming Complex nah ini di dalamnya ini ada ini saja ya next sih nah herbalnya ini ada banyak banget yaitu Centella Asiatica Extract nah Centella Asiatica Extract ini kenapa sih bagus banget ini itu terkenal kalau di India itu dibilang ini itu sebagai rumput harimau ya karena kalau misalnya harimau tiger gitu mereka itu ribut satu sama lain dan mereka terluka kan gak mungkin mereka pergi ke pawangnya ya karena di hutan kan gak ada gitu nah mereka akan mencari tumbuhan ini Centella Asiatica Extract dan kemudian mereka akan menggosok-gosokkan badan mereka di situ supaya mereka itu sembuh lukanya nah di dalam Atomi Dermacica Real ya Atomi itu sampai menyisipkan Real gitu jadi Atomi Dermac Real Sika nah kenapa Real karena biasanya campuran-campuran skincare yang Dermacica kayak gini yang menggunakan Centella itu biasanya mereka itu hanya menggunakan sedikit Centellanya ditambahin dengan alkohol tapi mereka bilang oh dalamnya ada Centella gitu tapi kalau di Atomi Dermacica Set itu di dalamnya itu ada Centella Asiatica Extract Centella Asiatica DNA Centella Asiatica Peptide Centella Asiatica Ceramide dan ada namanya Madecasoside ya itu adalah ekstrak dari dari Sika juga 95% ekstraknya itu untuk menyembuhkan luka nah terus kita bisa lihat disini ada Hoi Tuna Cordata Extract nah ini kan antibakteria juga ya basil udah banyak banget digunakan oleh Atomi karena dia syuting juga menenangkan anti peradangan bisa meningkatkan elastisitas camomile juga sama bisa dia itu bisa menghilangkan freckless ya sebenarnya jadi bintik-bintik hitam yang banyak itu di kulit itu bisa dicegah dengan menggunakan camomile ini gitu dan juga wrinkles bisa dilihat juga fennel itu adas manis adas manis ini dia kaya akan kalsium subdesi magnesium vitamin C KE jadi ini benar-benar lengkap ada lavender juga dan juga ada rosemary serta marshmallow banyaknya sih untuk anti peradangan dan juga untuk menenangkan kulit ya gitu ya next sih nah kalau teman-teman lihat di dalam ampoule jadi orang tuh pada nanya sebenarnya apa sih yang paling bagus di dalam derma cika set gitu apa tonernya apa ampulnya apa krimnya sebenarnya ampulnya gitu karena ampul ini kalau teman-teman lihat kan warnanya juga rada-rada aneh ya sebenarnya ini tuh campuran dari delapan macam calming yang tadi delapan macam herbal ya makanya warnanya itu seperti ini nah teman-teman bisa lihat juga dia itu cara penggunaan ampulnya berbeda sekali dengan ampulnya ini absolut karena kalau ampul absolut itu digunakan dan kemudian kita pijat-pijat ke atas nah kalau ampul sika ini gak boleh dipijat dia hanya kita oleskan saja kita spread gitu ya kita spread di muka kita gitu dan lembut karena harus diingat juga bahwa sebenarnya orang yang menggunakan sika adalah orang yang kulitnya itu sensitif skin barrier-nya rusak dan biasanya kering sampai krek-krek sampai kulitnya itu mengelupas nah jadi kalau kulit yang udah kering mengelupas dan sedang skin barrier-nya rusak sama kita dipijat-pijat itu akan makin keluar peradangan gitu jadi sebaiknya ini hanya kita oleskan saja kalau teman-teman mau dioleskan sekali dua kali tiga kali juga boleh menurut Atomi tapi ya dilihat juga segi lengketnya ya kan masing-masing orang ngerasa yang ini lengket gitu enggak nah teman-teman juga bisa lihat kalau di dalam sini itu ada yang namanya medecasoside nah medecasoside ini dia itu melembabkan kulit memperbaiki skin barrier melindungi kulit kita dari UVB nah medecasoside ini juga berasa dari sika ya dan teman-teman juga bisa lihat bahwa di sini saya memasukkan uji klinis dari sebelas orang sebelas orang ini sudah terpapar sama sodium laurel sulfate dan sodium roval sulfate ya SLS jadi kulitnya itu sudah iritasi dan menggunakan sika menggunakan ampul ini dan setelah 72 jam mereka terlihat sekali iritasinya berkurang dan kelembapan kulitnya itu bertambah nah dan kalau teman-teman nanya lagi ya seperti biasa lah kalau atom itu teknologinya itu luar biasa jadi teknologinya itu memang luar biasa sekali jadi kalau di atomidermasika ini ada namanya pitokoresum yang jadi kita itu teknologinya itu dengan pitokoresum ini dia bisa sangat dalam kelembapannya itu dan jadi kayak si sika itu asiatika DNA ekstrak itu semuanya bisa masuk sampai lapisan kulit terdalam kita dan itu adanya di ampul sika ini ya tapi teman-teman juga harus bisa membedakan bahwa ampul sika ini tidak membuat anda awet muda gitu dia gak di aging dia juga gak akan buat anda glowing gimana enggak karena ini memang fungsinya untuk memperbaiki skin barrier jadi orang-orang yang cocok menggunakan ampul sika adalah orang-orang yang peralihan dari dokter misalnya dia itu pengen menggunakan dulu sebentar ya mau menggunakan skincare atomi tapi dia takut gak cocok dia takut perjing nah dia bisa menggunakan ini dulu supaya skin barrier-nya itu tinggi jadi dia tidak akan mengalami perjing pada saat memakai The Fame memakai Absolute karena kan di The Fame Absolute apalagi sinergi ampul bahan aktifnya tinggi sekali nah di sika memang bahan aktifnya nyaris gak ada ya karena memang digunakan itu hanya untuk memperbaiki skin barrier saja nah ada next-nya nah disini juga ada yang namanya krim nah disini tuh atomi luar biasa sekali ya karena di dalam krimnya ini ada yang namanya Centella Asiatica Ceramide gitu dan ceramide-nya itu kan memang diambilnya itu 100% plant-based ya ceramide jadi dia itu sangat delikat jadi sangat apa ya rapuh gitu apabila dia ditaruh di tempat krim karena dia akan cepat teroksidasi jadi atomi memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa pakai dan gak terkontaminasi makanya krim cika krim cika itu mereka menggunakan bentuk tube supaya waktu pas lagi kita gunakan itu dia tidak teroksidasi dengan cepat apa gunanya ini memperbaiki skin barrier juga cuman dia memang ada kegunaannya itu glowing ya saya sudah pernah pakai memang dia sedikit juga udah menyebar gitu krimnya itu dan gak lengket sama sekali memang membuat glow jadi apa ya bukan glow seperti kita pakai bedak sih cuman glowing sehat buat teman-teman yang mukanya itu sensitif ini sangat enak banget dipakai karena dia membuat adem ke kulit next jadi teman-teman bisa lihat kalau cara menggunakan atomi derma cika itu bisa menggunakan toner dulu gunakan kapas bisa juga kita gunakan dengan cara dioles pelan-pelan atau kita bisa juga menuangkan toner dikapas terus kita taruh gitu di tempat-tempat yang lagi breakout atau lagi perjing nah kalau ampul kita oleskan merata atau kalau orang-orang korea saya lihat ampulnya itu mereka taruh juga dikapas ya terus mereka taruh di muka gitu di bagian yang sangat jadi jerawat itu lagi meradang banget mereka taruh di situ nah cuman teman-teman harus membedakan antara cika dengan clear expert gitu karena kalau cika ini dia itu bagusnya untuk jerawat kistik jadi jerawat kistik itu jerawat anak jerawat batu yang disebabkan hormon jadi ini bisa digunakan oleh remaja gitu tapi kalau jerawatnya udah besar-besar udah apa sih nodule popular yang besar yang dalamnya itu ada nanah mungkin teman-teman biasa menggunakan clear expert saja gitu nah sesudah derma cika baru teman-teman bisa bilang ke para member yaudah sesudah derma cika anda bisa menggunakan the fame gitu atau anda bisa menggunakan absolute gitu jadi ini adalah salah satu apa ya kalau menurut saya sih luar biasa banget dikeluarkan ini karena kita itu kan butuh sekali satu buah skincare ya yang memperbaiki skin barrier gitu nah cika ini banyak banget di dalamnya itu untuk apa ya uji klinisnya juga udah dilakukan gitu dan semuanya itu terbukti bahwa setelah menggunakan cika itu maka skin barrier kita itu akan sehat dan kulit sensitif kita itu akan terlihat apa ya lebih sehat gitu gak merah-merah ya cukup cik segitu saja thank you nah ini dokter Asep aku kira dua produk cik sama ultra gak apa sekarang diselingi Pak Asep dulu udah gitu nanti balik ke ibu wanita ya oh iya oke nah ini Pak Asep sebentar saya ada yang mau masukin satu ada yang kelewat sambil nunggu mungkin Pak Asep bisa share lu deh kenapa Pak Asep suka dengan produk produk Atomi satu dua menit aja boleh share ini buat yang saya sekalian masukin Pak Asep ya ini excited ya karena biasanya kan skincare atau body care itu biasanya banyaknya untuk perempuan ya jadi sekarang mau launching untuk laki-laki kemarin sudah launching ya series untuk skincare di wajah sekarang ada sampo two in one ya jadi bisa sampo sekaligus untuk body wash dan ini kebetulan saya udah nyoba pas waktu dulu launching di Korea itu bulan apa ya ada yang ingat nggak yang ini Atomi Ome all in all in one wash jadi ini cukup lama dan masih ada udah berapa bulan jadi awet banget karena ini pakenya juga cuma satu pump itu udah cukup ya mungkin saya pengen ini lihat bapak-bapak yang hadir ada berapa ya kayaknya banyaknya ibu-ibu deh boleh ngacung dulu nggak bapak-bapaknya unjuk tangan dulu biar ada temannya saya sama suami Pak oh iya mantap makasih Pak Heri ya lalu siapa lagi dua berarti udah ada berapa lagi saya juga sama suami siap Bu tiga ada Pak Boas ada Pak Boas suami saya juga denger Pak Asep ya siap lumayan lah ada temannya ya jadi nggak sendirian karena memang ini banyaknya ibu-ibu semua mungkin ada yang sudah coba juga beberapa sabunnya two in one body wash ini ya Pak Boas pasti udah pakai ya gitu belum Pak share slide dulu ya Bu Link ya ini manfaat mandi gitu ya mandi bisa dengan air dingin maupun air panas ya Bapak Ibu air dingin mempunyai beberapa kelebihan air panas juga ada kelebihannya kalau saya sih lebih prefer untuk pagi itu mandi air dingin ya karena kita langsung dapat efek segar jadi nggak ngantuk habis habis mandi lalu tidur lagi biasanya kan kita habis mandi langsung beraktifitas jadi lebih segar buat di pagi hari dan selebihnya kalau air panas ini mungkin lebih relax untuk di sore hari kita mandi ya jadi fungsinya melancarkan peredaran darah kemudian melemaskan otot kita sehabis beraktifitas banyak mungkin otot kita juga banyak yang tegang nah itu membantu untuk melemaskan jadi otot kemudian supaya tidurnya lebih nyenyak nah di sore harinya kita mandi pakai air panas dan untuk mengurangi stres dan cemas ya kalau untuk mandi pagi itu manfaatnya juga banyak di samping menyegarkan juga merendahkan depresi menjaga kesehatan rambut dan kulit jadi bapak ibu yang punya keluhan rambutnya rontok atau kulitnya kering usahakan mandinya dengan air dingin ya selain selainnya bu nah biasanya untuk sabun pria ini biasanya ditambahkan antibakteri ya karena kita juga istilahnya tuh termakan iklan kalau untuk menghilangkan bau badan biasanya kita harus pakai antibakteri nah salah satu antibakteri yaitu triklosan ya itu banyak sekali brand yang beredar di Indonesia yang diiklankan juga itu pakainya triklosan ya sedangkan triklosan itu ternyata dia polusi untuk lingkungan karena dia tidak biodegradable tidak bisa di apa ya dihancurkan oleh alam ya itu terakumulasi juga kalau perairan mungkin langsung dikonsumsi oleh ikan dan lain sebagainya dan ternyata ini kalau dipakai dalam jangka waktu lama ini bisa menyebabkan cancer karsinogenik nah antibakteri ini kan apalagi sekarang covid juga kita termakan iklan juga ya kita harus pakai sabun yang ada antiseptiknya padahal ini kan istilahnya tuh kalau covid juga zaman sekarang itu penyebabnya virus ya bukan bakteri gitu nah kita juga jangan salah kaprah ini pakai triklosan seperlunya saja tidak perlu tiap hari mungkin area tangan saja dan bapak ibu juga berpergian juga tidak seperti saya ya pergi ke rumah sakit mungkin kalau di rumah saja terus apa ke lingkungan sekitar itu juga istilahnya tuh tidak tidak terlalu banyak bakteri virus yang seperti yang jelas di rumah sakit ya terus ini juga menyebabkan keracunan akut maupun kronik terus jelas karsinogenik kemudian mempengaruhi hormon juga dan menyebabkan alergi kulit kering dan juga ini cross resistant to antibiotics jadi karena ini istilahnya tuh bakterinya yang diserang terus jadi kemungkinan si bakteri juga akan bermutasi ya dikasih terus antibiotik otomatis si bakterinya akan lebih survive akan mencari cara bagaimana supaya kalau dikasih lagi triklosan itu mereka bertahan jadi bisa menyebabkan resistensi bakteri selanjutnya ini bukannya di blur fotonya memang yang atas ya Bapak Ibu jangan traveling ini karakter kulit dan rambut pada pria dan wanita itu berbeda tadi sudah dijelaskan fungsi ceramide oleh Cianita bahwa ini juga untuk skin barrier ternyata di laki-laki skin barriernya itu lebih rendah karena ceramidenya juga lebih rendah sehingga untuk pria ini mudah iritasi kulitnya mudah kering dan mudah berketombe jadi tidak heran kalau laki-laki itu banyak masalah juga dengan ketombe kemudian hormon berbeda aktivitas luar ruangan juga sering dilakukan oleh laki-laki dan secara hormonnya berbeda otomatis 60% produksi sebumnya lebih banyak testosteron itu mengakibatkan kulit pria produksi dari sebumnya kelenjar minyaknya itu akan 60% lebih banyak jadi kulit kepala maupun kulit badan pada pria itu akan lebih mudah berminyak lebih mudah kotor dan jerawat pun lebih mudah timbul untuk pria ya selanjutnya nah sabun mandi biasa seperti tadi disebutkan bahwa mungkin pria lebih memilih yang ada antiseptiknya atau antibakterinya dan jangan lupa biasanya sabun biasa itu ada SLS-nya ya tadi disebutkan juga oleh Cianita nah ini akan menyebabkan skin barrier-nya tadi semakin rentan skin barrier-nya jadi jelek dan kita perlu skin barrier untuk menghalangi bakteri atau patogen atau debu yang masuk ke dalam kulit lebih dalam sehingga dengan kebiasaan mandi yang mengandung SLS atau triklosan ini menyebabkan kulit termasuk kulit kepala juga semakin kering mudah alergi dan iritasi ya dan sabun juga biasanya itu ditambahkan minyak dan pelembab sehingga kalau dipakai sabunnya untuk sekaligus keramas gitu ya itu tidak bisa karena ditambahkan minyak dan pelembab sehingga kalau dipakai keramas minyaknya otomatis nempel di rambut sehingga rambutnya akan tambah berpinyak mudah menempel debu lebih mudah kotor dan lebih mudah lepek gitu kan biasanya cowok pengennya praktis ya mandi mungkin 5 menit juga beres beda dengan ibu-ibu mungkin bisa setengah jam gitu ya istilahnya mungkin kalau ibu-ibu sambil konser dulu di kamar mandi gitu setengah jam baru keluar kalau bapak-bapak 5 menit juga biasanya udah selesai gitu jarang sekali bapak-bapak istilahnya tuh durasi mandinya itu lama dan dengan Ome 2-in-1 ini body wash dan shampoo otomatis akan lebih praktis lagi selanjutnya ini dibikinin sama Cianita makasih aku tadi belum sempet bikin luar biasa Cianita ini bikin beberapa slide itu gak sampai setengah hari mungkinnya beres gitu ya mantep Cian makasih nah ini kandungan herbal ini kandungan herbal yang ada di 2-in-1 Ome body wash ini ya jadi ada basil centella ada Eusheo Cho Eusheo Cho tadi aku iseng ya browsing ternyata ini bagus sekali untuk pelembab dan harganya untuk satu botol kemasan berapa tadi ya kurang dari 500 mili itu harganya 1,6 juta jadi kita beruntung banget di Atomi ini dihadirkan Eusheo Cho ini ya di sebotol yang harganya juga sangat-sangat murah di Atomi body wash ini jadi nanti Bapak Ibu juga bisa browsing untuk produk-produk brand tertentu untuk sabun ini harganya juga di atas 300 ribu saya lupa untuk harga mungkin nanti bisa di share oleh Buling nanti harga dari two-in-one body wash ini ya all-in-one sorry all-in-one wash atau Mi Ome chamomile dan mesmallow jadi untuk kulit yang karena di laki-laki ini mudah kering kulitnya ceramidnya sedikit gitu ya nah ini ditambahkan chamomile mesmallow basil centella semuanya ini untuk melembabkan dan anti-iritasi dan antibakteri juga menariknya disini juga kemangi atau basil ini bisa menghilangkan bau badan juga jadi lengkap apa yang ada di all-in-one body wash ini sedangkan adas ini mengandung vitamin C dan asam amino untuk permajaan kulit jadi jangan rata-rata disini mungkin sudah di atas Pak Hans mungkin paling mudah 39 beda 4 tahun ini mengandung vitamin C asam amino jadi ini kuat membersihkan tetapi tetap bisa melembabkan kulit dan kulit kepala juga terus chamomile ini untuk menghilangkan bekas jarawat luka dan anti-peradangan kadang beberapa laki-laki biasanya juga mudah sekali tumbuh jerawat di punggung atau di dada jadi dengan chamomile ini untuk mengurangi peradangan oke selanjutnya bu ya ini tadi sudah disebutkan juga Cianita yang ini logo hijau ini adalah untuk rendah iritasi ya aman juga ya dan ini tidak menggunakan bahan yang berbahaya buat kesehatan dan ini juga adalah allergen free kemudian ini adalah surfaktannya dari buah kelapa jadi benar-benar natural jadi bisa biodegradable ya jadi dari kelapa jadi ini adalah bahan-bahan yang organik selanjutnya nah ini terjemahan dari web Korea bahan-bahannya tadi sudah disebutkan juga ada mur kemudian herbal sama ekstrak daun bergamot ekstrak daun bergamot ekstrak mur ini bukan mur yang skrup baut nah ini mungkin teman-teman yang nasrani juga di Alkitab juga familiar dengan ekstrak mur ini karena saya pernah googling juga ini ekstrak mur dimuat di Alkitab juga nanti mungkin Pak Boas lebih tahu nanti bisa teman-teman juga bisa searching nah ini ternyata si ekstrak mur ini mampu menghilangkan bau badan juga dan ini sifatnya antibiotik juga antibiotik alami ini untuk bakteri-bakteri seperti pseudomonas itu yang menyebabkan jerawat dan folikulitis jadi radang pada folikel rambut dan ekstrak mur ini juga sifatnya mengencangkan kulit juga jadi luar biasa apa yang dilakukan atomi jadi ekstrak mur juga ini saya yakin sudah dipakai ribuan tahun lalu dan sekarang dihadirkan di atomi jadi atomi luar biasa mengangkat mengambil meneliti herbal yang istilahnya itu sudah dipakai sejak ribuan tahun lalu termasuk untuk yang absolut ampul pun itu kan dari yosemite sama lupin protein yang ancient nya oke next slide nya jadi ini meskipun pria pengen yang praktis tapi tetap bisa memakai sabun yang praktis untuk sembu dan sabun mandi dengan efektif dengan kulit yang tetap halus dan mengurangi atau menghilangkan bau badan ya karena istilahnya itu kita memang bisa pakai antibakteri atau antiseptik sabun tapi itu efeknya akan mengeringkan ke kulit ya berbeda dengan all in one body wash ini kita tetap lembut tapi ini bisa membunuh bakteri yang berbahaya oke selanjutnya nah ini yang menakjubkan lagi ini aromanya ya aromanya yang dimiliki oleh all in wash all in one wash atau mi omel ini top notenya jadi pas waktu kita mandi ini aroma yang pertama keluar adalah mandarin lemon basil dan grape fruit jadi ini waktu saya mandi sehabis mandi itu selesai karena baru dipakai pas istri saya juga mau masuk kamar mandi dia nanya kok enak banget wanginya wangi banget nah ini dari top notenya ini jadi dari mandarin lemon basil dan grapefruit ya ini mengambil inspirasi dari pantai capri di Italia ya terus middle notenya mungkin ini udah beberapa menit setelah mandi muncul middle note dari lilac pentagrin sama cardamon terus catatan dasar ini ya basic note ini dari nilam cheddar wood jenifer mas dan amber ini saya yakin bapak ibu pecinta parfum pasti tahu mas ini pasti bahan parfum yang mahal gitu ya dan parfum parfum yang istilahnya branded seperti untuk pria yang mahal itu tomport ini pakai juga emas dan amber dan kalau ini di muslim juga istilahnya itu pernah ada hadis riwayat gitu ya bahwa nabi muhammad ini favorit parfumnya adalah mas dan amber gitu ya jadi teman-teman bisa ngasih tahu ke yang muslim ini yang muslim pun mas sama amber itu sebetulnya favoritnya nabi muhammad ya dan kalau mas ini makin lama aromanya juga makin wangi ya makin tercium dan mas ini digunakan sebagai peromon ya jadi untuk menarik lawan jenis supaya lebih tertarik ini pakai emas jadi bapak ibu bapaknya wajib pakai ini ya siapa tahu makin lengket ibunya oke habis mungkin ya Bu Bu Ling ya itu itu satu pump saya mungkin demokan Bu Ling sabunnya ya ini sabunnya cukup satu pump itu untuk keramas dari ya untuk keramas dan ke badan itu cukup satu pump untuk ukuran berat badan 70 kilo mungkin kalau di atas 70 kilo perlu dua pump tapi kalau untuk 70 kilo itu cukup satu pump itu sudah cukup dan lama-kelamaan kulit juga akan lebih halus yang saya rasakan itu di bagian sikut disini itu tadinya kasar sekarang lembut bahkan mungkin saya jarang-jarang juga pakai body lotion pakai sabun ini aja ini lumayan udah brightening dan kulit itu jadi lebih halus tidak kering dan bagian sikut pun ini akan lebih lembut ini udah lebih lembut sekali jadi pakai satu pump aja nah ini busanya akan banyak ini punya istri saya ya Bapak Ibu kalau saya biasanya langsung ke rambut langsung berbusa langsung buat badan gitu ini busanya akan banyak banget kalau pakai sourpuck seperti ini ini cukup banget untuk sebadan dan busanya juga lembut wanginya juga maskulin tapi tidak terlalu nyegrak gitu ya tetap lembut tapi tetap ketahuan ini maskulin ini aloma mandarin memang udah kerasa ya seger jeruk nah begini kira-kira dan ini bubble-nya kuat gak jatuh dan kita akan tahu kalau misalnya ini bisa melembutkan kulit itu dari busanya juga udah lembut lembut banget oke mungkin sekian dari saya sharingnya muling terima kasih teman-teman ya oke terima kasih Pak Asep ya ini juga akan launching di website Indonesia tunggu tanggal pastinya ya nah ini walaupun cuman bapak-bapak yang hadir cuman 10% gak apa-apa tapi disini ada ibu-ibu yang punya suami yang mungkin pulang kerja bau-bau asem gitu ya nah ini ada baiknya boleh dibelikan apalagi tadi kata Pak Asep irit banget gitu ya tapi pakainya dari rambut dulu ya Pak dari rambut nanti busa-busanya jatuh ke wadan sekalian buat mandi gitu ya ini all in one wash jadi bisa buat shampoo bisa buat sabun mandi juga gitu ya jadi luar biasa tadi udah bahan-bahannya kalau dipelajari harga harga resmi website Indonesia kayaknya belum keluar ya kayaknya belum udah ada eh udah ada ya oh ya nanti-nanti saya cari datanya ya udah ada ya dan pokoknya kalau tadi kita lihat bahan-bahannya nggak masuk akal lah produk Atomi nggak masuk akal lah dengan harga segitu dengan bahan-bahan yang ada gitu ya makanya kalau produk Atomi itu harus dicari tahu dulu nih bahan-bahannya apa teknologinya apa gitu ya dan harganya itu nggak masuk akal biasanya oke langsung kita ke produk yang ketiga yang akan launching juga di website Indonesia nah ini pasti ibu-ibu bakal suka banget saya juga udah pakai dan suka banget yuk saya langsung ya ke Bu Anita buat sharing ya produk yang ketiga ya saya akan share screen langsung ya ya bapaknya itu kan tadi yang tadi ya nah ini buat ibu-ibunya ibu bapak juga boleh sih kalau bapak mau nah ini ada tiga solusi untuk kulit tubuh kering dan mengelupas jadi teman-teman kan yang tadi saya sharing itu derma cika itu untuk kering mengelupas buat muka ya nah sekarang ini adalah kalau kulit badan kita kering dan mengelupas bagaimana caranya nah gunakan ini ya next ya ci nah kulit tubuh itu sebenarnya beda banget sama kulit sebentar ini ada yang nelfon nah kulit tubuh kita itu beda banget sama kulit muka kita jadi kulit wajah kita itu beda banget jadi kalau kulit wajah kita ada penuaan dini gitu ya kita ada jerawat kita ada beruntus nah terus udah gitu kelembapan berkurang ada yang sensitif segala macam jadi kita punya banyak sekali skincare untuk wajah tapi kalau kulit badan kita biasanya hanya dengan ini ya karena kelembapan yang hilang nah kalau kelembapan yang hilang itu berarti solusinya itu adalah kita menambah kelembapan pada kulit tubuh kita saja gitu oke nextnya saya juga sekalian semuanya di itu ya jadi bukan cuman body cream aja sebenarnya tuh kalau kita itu kulitnya bisa terlalu kering dan kusam itu kenapa? karena kita itu tidak menggunakan sunscreen jadi sunscreen atau sunblock itu sangat-sangat perlu digunakan apabila Anda ingin kulit tubuh yang cerah juga gitu karena kalau misalnya cuman muka saja yang dipakai sunscreen terus udah itu leher tapi restnya gitu seluruh badannya dibiarkan juga rada nggak enak dilihat gitu ya karena nantinya juga kita akan offline gitu kalau misalnya online ya oke aja nah ini kita bisa lihat kalau pemakaian sunscreen yang secara terus-menerus kita itu akan meminimalisir bahaya sinar matahari kayak kulit terbakar terus udah gitu kulit kita akan terlihat lebih rata dan akan tampak cerah kalau kita menggunakan sunscreen secara kontinu pada badan kita juga gitu jadi itu tiga solusinya ya nah yang nextnya Ci yang pertama gunakan sunscreen yang kedua kalau kita ingin kelihatan mukanya cerah gitu dan badannya juga cerah gitu kelihatannya tuh kita sehat maka kita tuh paling bagus kita cukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh nah itu tuh berarti kita itu harus banyak minum dan kita banyak makan sayur dan buah karena kalau misalnya seperti yang kata dokter Asep bilang pakai skincare sangat mahal juga kalau kita kurang air gitu dia ngambil airnya dari mana gitu skincarenya jadi tetap saja kita kalau mau pakai body cream tapi kita gak minum ya sama aja hasilnya tidak akan maksimal ya next Ci nah yang ke tiga itu kalau kita ingin bagus ya kulitnya karena kita tuh tinggalnya di negara topis jadi kita itu pasti apa ya lembab udaranya itu jadi kita itu kulitnya akan mudah kering, belang, iritasi, bersisik ya karena terkena dampak paparan sinar matahari jadi kalaupun kita ada di dalam ruangan kita pakai AC nah jadi sinar matahari itu ada UVA UVB kalau UVA itu bisa menembus kaca bisa menembus awan jadi kita itu perlu menggunakan sunscreen kita perlu minum yang banyak memakan buah-buahan yang berair dan kita perlu menggunakan pelembab nah pelembab seperti apa yang perlu kita gunakan yang sesudah ini next Cici nah ini saya suka banget ya jadi kalau teman-teman yang generasi saya pasti tahu kalau di body S itu kita suka ada yang namanya body butter nah body butter itu pasti yang paling teman-teman suka itu yang she butter karena saya juga suka banget sama wanginya terus udah gitu saya suka teksturnya di kulit saya saya seneng kulit saya sesudahnya gitu nah itu cuman mengandung she butter sedangkan kalau yang Atomy Body Rich Cream ini dia mengandung she butter hyaluronic acid moringa dan rose honey gitu nah sekarang saya ngebahas dulu yang she butternya ya jadi she butter itu dia bisa mengikat kelembapan dan dia mengandung vitaminnya A K dan E kalau E sih kita udah tahu ya nah serta omega 3 6 9 baik untuk kulit nah omega 3 6 9 ini juga digunakan di hydra brightening di kapsul esennya nah itu tuh biasanya memang bagus banget buat kulit karena dia itu ini ya jadi bagus untuk anti penuaan sebenarnya anti aging juga serta menjaga kelembapan nah ini juga si she butter ini tuh cepat banget diserap oleh tubuh dan dia tuh anti peradangan ya si she butter ini dan wanginya juga enak sih sebenarnya ya next Ci nah bisa dilihat juga kalau cuman menggunakan moringa menggunakan si butter itu biasa aja ya cuman teknologinya kalau di atomi itu kita menang teknologi karena kita menggunakan teknologi LCC yaitu lamelar liquid crystal ini juga kalau gak salah ada di hydra brightening ya jadi dia itu membuat seperti ada lapisan lagi di kulit kita itu lapisan lamelar namanya itu tuh untuk membuat apa perlindungan lah untuk kulit kita supaya kulit kita itu gak terlalu cepat rusak skin barriernya nah atomi body cream juga mengandung ceramide nah ceramide ini luar biasa banget ya karena dimasukkan ke dalam body cream gitu ceramide ini kalau menurut kembali lagi menurut dokter Asep nah dia itu bilang kalau ceramide itu seperti per ya per di dalam kasur jadi kalau semakin kita menua maka kasur itu kan akan semakin bobrok gitu kan per-pernya mulai pendek gitu ya mulai gak gak bagus gitu nah ceramide itu untuk mengganti lagi si per-per di dalam kasur itu supaya kembali enak lah kalau kita tidur di kasur ya nah teknologi LCC ini juga dia mengunci kelembapan di dalam kulit nah karena kelembapannya itu dikunci maka seharian kita kalau pakai atomi body rich cream itu kita seharian kulitnya akan lembab gitu dan lembabnya itu lebih lama daripada kita menggunakan body butter yang merek lain gitu ya next Ci disini tuh sering banget diomongin soal moringa jadi moringa ini tuh dia itu dari Jepang jadi dia itu memiliki banyak kandungan vitamin A C dan E nah dilihatnya tuh kandungan vitamin A nya itu lebih banyak 4 kali lipat dari wortel nah yang hebatnya tuh vitamin C nya vitamin C nya itu 7 kalinya jeruk nah karena dia itu vitamin C nya sangat tinggi jadi si moringa ini bisa mengatasi jerawat yang membandel dan dia juga mengandung antioksidan tinggi ya kalau antioksidan tinggi ya pasti bagus ke kulit bisa menangkal polusi juga dan bisa mencerahkan kulit juga nah yang paling senangnya itu adalah mengatasi jerawat yang membandel sih makanya saya tertarik banget untuk mencoba ini karena kan beberapa dari perempuan kan kadang-kadang kita suka ada ini ya suka ada jerawat di punggung nah saya pengen coba juga sih ini nah ada juga madu dari Bulgaria Valley of Rose nah ini tuh Valley of Rose itu adalah kalau di Bulgaria itu mereka itu akan pada satu musim gitu mereka itu akan keluar semua bunga rose nya itu akan apa ya namanya mekar di waktu yang sama gitu nah itu tuh dinamakan Valley Valley of One Thousand Roses nah disitu tuh maka akan datang banyak sekali bee gitu banyak sekali tawon gitu ya nah dan ya itu lebah-lebah itu akan mengambil madunya nah madu yang pertamanya itu bagus banget dan namanya itu adalah honey ini ya jadi madu dari Valley of Roses ini yang dipakai oleh Body Rich Cream dia itu mengandung vitamin B, C, K anti-aging menghilangkan bekas jerawat menghilangkan bekas luka dan dia kaya akan asam amino ada 17 macam di dalam si ini honey ini di dalam adu ini dan dia meningkatkan elastisitas kulit kalau asam amino itu mengikat kolagen kalau nggak salah ya jadi ini tuh bagus sekali buat kulit kita ya ya next Ci nah ini saya tuh penasaran banget sama wanginya karena saya pernah cium sih wangi body cream ini sangat luar biasa wangi gitu dan saya senangnya kalau di Atomi itu kita nggak usah capek-capek nanya fragrance-nya itu apa kalau di skincare yang lain itu mereka itu menaruhnya cuma fragrance dan kita tuh nggak tahu apakah fragrance-nya itu alami atau buatan atau apa sedangkan kan kalau buatan itu gawat ya buat kayak anak saya itu kan dia alergi kalau saya menggunakan ini saya juga rada takut kalau ke dia nah jadi kalau di Atomi itu nggak usah takut karena kita itu menggunakan perpaduan bunga-buah dan bunga yang alami ya seperti ini tadi udah dijelaskan oleh Dr. Asep tube note itu pertama keciumnya wangi lemon gardenia gitu nanti ada middle note-nya ada base note-nya Atomi itu selalu menggunakan base note middle note tube note jadi sama seperti body cream body cream yang lain ya yang mereknya itu mahal gitu jadi kalau dibilangin wah yang body cream Atomi itu mahal sebenarnya nggak banget karena kalau body butter merek lain pun harganya malah mungkin lebih mahal dari ini dan kandungannya lebih sedikit dari ini gitu nah segitu aja sih kalau soal si body butter tapi eh body cream ya tapi saya udah pasti sih kalau ini keluar saya pasti beli gitu ya thank you cuci gitu aja kalau ada pertanyaan silahkan ya thank you wanita ultra rich body cream ya jadi kalau yang kita tahu di website Indonesia kan ada body lotion ya nah itu body lotion itu teksturnya cair agak cair gitu ya nggak ini nggak creamy nah kalau yang itu kurang talk chair maksudnya perlu yang lebih creamy lagi misalnya yang itu terlalu cair nah ini ada pilihannya sekarang di website Indonesia yaitu ultra rich body cream ya ini keren banget kalau yang saya mau tunjukin sekalian ya ada satu video ini saya juga nemunya di youtube nah ini yang ini saya alamin sih ya kaki pecah-pecah tapi emang nggak separah di video ini coba saya sambil share ya kaki saya pecah-pecah nah waktu itu jadi ada ya lihat ini ini lihat dulu aja videonya sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Kalau itu peromone Dan Tapi Dan Sudah percaya Ini Terima kasih Terima kasih telah Dan Nanti Bu Bu Ini Mudah Terima kasih telah menonton Testimoni Expert Terima rendah Tiga Gatelnya Terima kasih telah menonton Apa Jadi Dan Karena Dan Tiga 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 Haitu Dan Tiga 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 panas atau enggak. Kalau yang kayak saya, sensitif gitu, kadang-kadang enggak ada apa-apa juga keluar. Ciri ya, segitu gitu ya. Tiba-tiba keluar satu tempat gini, kayak pakai masker aja. Nah, derma cika itu cocok sekali dengan orang-orang yang dia alergi terhadap itu cocok. Jadi, terbaiknya gitu sih, ciri ya. Soalnya kalau misalnya atom itu kan sinergi ya. Kalau enggak dipakai samaan, biasanya kurang bagus sih. Mendingan satu aja. Oke, oke. Oke. Sama-sama. Sedikit menembahkan, mungkin Bu Ria perlu ditanyakan juga sabun mandi yang dia pakai. Biasanya kalau perbatasan leher ini, biasanya dari sabun mandi juga pengaruh. Jadi, pakai sabun derma cika-nya juga dari seluruh wajah sama leher. Mungkin sabunnya pakai apa gitu. Oke, dok. Sama sampo kali ya. Dok ya. Saya juga kadang-kadang sampo sama kondisional. Kalau udah nutup terus kayak gini, suka jerawat. Suka beruntusan. Mungkin itu juga sih. Ya, tapi kondisionalnya banyak lembab ya. Saya boleh nanya sama Ibu Ria enggak? Saya nanya. Saya nanya. Bagaimana ditanya? Bagaimana? Bukan. Kalau yang aku belajar kan kalau merah-merah kayak jerawat-jerawat yang enggak ada matanya yang di sekitar mulut gitu kan. Harusnya itu memang makan probiotik, Bu. Karena memang dalamnya itu agak kayak ke eksim gitu, Bu. Ini nanya-nya apa Pak? Pak dokter ya, Pak? Puri ya nih ya? Mikrobiologi. Kalau yang begitu sih kita saranin pakai probiotik emang ya. Tapi kadang-kadang masih katanya diraba juga masih ada peruntusannya gitu. Jadi dari dalam probiotik sama Pome biasanya ya. Kalau aku saraninnya probiotik sama Pome. pemilihan skincare yang kita perlu belajar nih. Dulu kan kita mikirnya pakai acne clear. Tapi kadang kalau yang ngalamin beruntusan di bawah kini udah umur ya udah di atas 40-50 tahun kadang masih ada jerawat di pinggir jagu kiri kanan pakai acne clear itu kering ya kesannya ya. acne clear itu cocok kalau anak-anak remaja gitu. Bagus. Tapi kalau yang udah umur kadang di kulit rasanya agak-agak kering gitu. Apa enggak ampul aja Bu? Ampul. Pakai ampul justru beruntusan. Oh gimana orang kali ya Bu ya? Mungkin pakai yang tadi ya yang Anita saranin coba pakai yang apa tadi? Ya di maskering probiotik sama apa tadi pakai yang Sika. Pakai yang Sika. Sama pakai bubble ya bubble cleanser. Ini kita lagi ngesum rame-rame di deketku ibu-ibu banyak. Wah nah. Bisa diputer Bu kameranya Bu. Banyak penonton. Halo. Ini rame kita nonton pakai layar besar. Oh ala. Thank you. Halo. Cantik-cantik. Seru ya. Seru kan. Ya ya thank you ya. Makasih. Makasih Bu. Ini ada yang kamu ketinggalan. Thank you. Thank you. Makasih. Ya kuncinya ya teman-teman memang seperti Cianita bilang kembalikan dulu skin barrier-nya. Jadi kalau skin barrier kita bagus itu bakteri kemudian iritasi itu bisa terhindar. Jadi yang utama itu kembalikan dulu skin barrier-nya. Jadi skin barrier itu rusak mulai dari karena penggunaan kosmetik yang sudah terlalu dini. Misalnya dari 14 tahun udah pakai kosmetik itu juga mempercepat kerusakan dari skin barrier. Kemudian sabun yang pH-nya basah di atas 6,5 ya. Untuk yang Cika ini kan 5,5 jadi dibalikin lagi. pH yang tidak baik juga akan merusak skin barrier. Jadi kembalikan dulu skin barrier-nya nanti istilahnya itu beruntusan, jerawatan, merah-merah itu akan teratasi kalau kulitnya sehat terlebih dahulu. Boleh nambahin nggak buli? Sorry. Sorry. Ya silahkan. Bu siapa tadi? Bu Lia ya? Iya. Ya. Untuk yang kulit sensitif saya kan termasuk juga yang kulit sensitif ya udah pori-pori besar apa sih namanya beruntusan terus pokoknya semua yang Cianita bilang semua di tik bewa itu mas ayah semua ada. Itu kan. Nah. Waktu itu kan kemarin saya udah siar fotonya kan tuh serem banget ya waktu saya perjing dari peralihan dari The Fame ke Absolut kayak gitu. Itu saya tuh sempat sempat shock juga ya kenapa jadi muka jadi pateable terus gatel merah terus kayak tuh si pori-pori tuh kayak kebuka semua gitu kan saya sempat-sempat kaget juga gitu tapi ya kaget tapi ya udah percaya karena emang udah percaya udah lah percaya pasti ini baik tapi kan nggak enak ya si muka tuh kayak jadi tebel terus panas kayak gitu kan nah untung anak saya punya Dermacika Dermacika jadi saya pakai lotionnya saya berhentiin dulu si intunya si apa namanya si Absolutnya semua Absolut saya berhentiin dulu terus saya pakaiin si itunya si toner si Dermacikanya itu itu tuh ngebuat jadi tenang lagi si kulit tuh kayaknya kayak berontak kali ya jadi si kulit tuh tenang lagi kalem lagi gitu jadi terus saya pakai itu selama tiga hari lah pakai Dermacika terus saya minta ke anak saya itu udah mulai cooling down lagi udah si kulit tuh udah kayaknya mulai enak lagi terus besoknya saya balik lagi ke si Absolut tapi saya nggak pakai dulu semuanya cuma pakai toner lotion terus udah kayak gitu udah setelah itunya udah sembuh udah mulai normal lagi jadi saran saya yang punya kulit sensitif kayaknya Dermacika harus punya harus punya bener kadang-kadang saya juga ini juga saya lagi pakai Dermacika tadi karena saya ini dari luar kepanasan kayak gitu tiba-tiba merah-merah merah-merah kayak gitu merah tinggal black gitu saya pakaiin aja sedikit gitu pakai si tonernya itu udah mulai kalem lagi mulai lembut lagi moist-moist lagi gitu aja sih terima kasih ya makasih Bu Yulia buat testimoninya mau nanya Bu Ibu Olivia iya ya silahkan Bu Olivia Pak dokter sama dokter Asep sama Rahel ya mungkin bisa bantu itu seringkali kan beberapa waktu agak agak blow up tentang apa itu AIDAM nah bagaimana orang-orang yang ada masalah di mukanya dengan skin care atomi kemudian kasih AIDAM pendapatnya bagaimana dok misalkan beruntusan ada jerawat satu dua langsung kasih itu apakah itu benar atau seperti apa karena kenyataannya dikasih AIDAM oke gitu kalau sekarang dermacika udah keluar lebih bagus pakai dermacika aja Bu sekarang jadi yang beruntusan atau apa dermacika karena memang kita sebaiknya sesuai peruntukan kalau AIDAM itu kan memang untuk organ intim tapi kalau dermacika jelas memang untuk wajah lebih bagus kalau sekarang dermacika udah keluar sebaiknya dermacika yang dipakai meskipun si AIDAM cleanser itu memang pH-nya juga rendah jadi ya memang aman-aman saja untuk wajah juga tapi sekarang udah ada yang khusus untuk wajah lebih bagus ya sekarang kita main ke dermacika jadi no problem kalau pakai AIDAM karena pH-nya juga tidak tinggi jadi bagus juga pH-nya tapi sekarang lebih ada dermacika mungkin lebih tepat dengan dermacika ya mungkin Cianita ada pengalaman lain kalau saya sih pakai AIDAM dulu dulu pernah karena saya ngeliat ada salah satu speaker atau Indonesia bilang pakai AIDAM di pagi hari itu bagus buat yang jerawat dan sensitif memang saya gunakan sih tapi saya bilas gitu ya AIDAM-nya memang satu minggu gak ada masalah sih Ibu Olive bagus banget malah kesannya oke tapi sesudah satu minggu saya mulai rada-rada gak karena AIDAM itu kalau dilihat-lihat dalamnya juga sebenarnya ada banyak yang mirip ya gitu sama si gel cleanser tapi mungkin dari segi ininya Bu dari segi teknologi dan sebagainya ya karena kalau kita pakai terlalu lama AIDAM itu jadinya kering karena saya pernah ngerasain jadi rada kering ya udah kering jadi gatel gitu dan waktu mau masuk lagi gitu ke kulit saya normal itu susah jadi lembab gitu Cuman kalau ada yang buat kulit skin barrier kan ini kan gel cleanser itu untuk skin barrier ya gitu jadi bukan buat menghilangkan beruntus tapi untuk memperbaiki skin barrier sebaiknya pakai yang memang untuk itu gitu kalau misalnya AIDAM dia pakai dan dia gak masalah ya berarti dia oke cocok berarti ya nah gitu kalau kalau kata saya sih ya kalau emang orangnya cocok cocok kalau orangnya cocok kita sudah kasih pengertian gitu dan dia merasa oke saya pakai seminggu baik-baik saja ya silahkan tapi tetap dibilas ya Bu karena itu sabun berarti tidak tidak pemakaian jangka panjang ya iya tidak pemakaian jangka panjang cuman kalau misalnya orangnya gatel banget nih kayak saya gatel banget tiba-tiba gatel di rumah ada AIDAM pakai enggak ya pakai yang penting itu ya 911 dulu gitu pakai dulu tapi sambil saya pakai itu sambil saya nunggu gel cleanser saya datang nah misalnya gitu boleh oke thank you thank you Pak thank you Rahel ya udah setengah lima nih ada yang mau tanya lagi kalau enggak ada kita tutup zoom meeting kita hari ini ada yang mau bertanya langsung buka mic-nya aja ya kalau ada yang mau sambil nunggu mungkin kita bisa foto bersama dulu yuk kita foto dulu yuk yang bisa dibuka videonya tolong dibuka ibu listen ibu listen ada enggak ya ibu listen enggak ada ya oh ada ci ada bisa bantu foto bentar belum-belom pada dibuka nih videonya yuk yang bisa dibuka tolong dibuka itu buria rame-rame oke siap ya satu dua tiga ada tiga halaman satu dua tiga satu lagi satu dua tiga oke ya thank you jilisen yuk ada yang mau nanya lagi enggak ada cukup siap-siap besok ya yang derma sika launching yang perlu nanti jam jamnya udah ada belum ya jam 11 biasanya ya cuma nanti mungkin pasti diinfokan lagi di derma masing-masing ya di grup masing-masing ya oke yuk buka mic-nya semua kita mau sama-sama bacakan moto selamat menikmati